Halo teman-teman, berkegiatan di alam bebas tentunya kita butuh tempat atau shelter untuk melindungi diri entah itu dari hujan, panas atau serangan binatang dan lain sebagainya. Nah di video kali ini saya akan coba membagikan cara pembuatan shelter atau tempat pelindungan diri di alam bebas dari playsheet atau biasanya disebut playsheet top 10 ya. Dan ini saya pakai yang ukuran 300x400 dan 19 hole atau 19 loop atau 19 lubang ya teman-teman. Gimana cara pembuatannya dan pokoknya simak sampai habis. Untuk langkah pertama kita bentangkan atau gelar playsheet seperti ini ya teman-teman di area permukaan tanah dan diupayakan sebisa mungkin kalau misalkan kita lagi berkegiatan di alam bebas itu kita cari dulu lahan atau lapak yang permukaan tanahnya rata. Tapi itu kondisional ya teman-teman atau paling enggak teman-teman nanti bisa bikin kayak semacam jalur air ya kalau misalkan nanti kena hujan si playsheetnya atau si lantainya itu bisa lebih aman. Lalu setelah itu kita lanjut untuk pemasangan pasak tenda bagian tengah kiri kanan arah yang 4 meter ya teman-teman seperti yang di video. Jadi ini dibagi 2. Untuk pasak tendanya teman-teman bisa bikin dari bambu atau kayu yang terpenting mah kuat gitu mah bebas aja bahannya dari apa aja. Lalu kita tarik seperti ini. Ini sebetulnya enggak harus selalu dibagi 2 ya teman-teman untuk teras dan kanopinya atau atapnya itu bisa lebih menyesuaikan kebutuhan aja. Lalu kita pasang pasak tenda di lubang paling sudut dan disajajarkan dengan lubang kedua di depan kiri dan kanan. Lalu kita lanjut untuk pemasangan penyanggah atau tiang penyanggah. Ini saya pakai trekking pole. Teman-teman juga bisa pakai tiang playsheet yang udah jadi ya maksudnya udah banyak dijual. Atau misalkan teman-teman belum punya teman-teman bisa pakai bambu atau ranting pohon. Yang penting kuat nahan badai aja sih. Untuk cara pasangnya ini gampang banget. Jadi tinggal disanggah ke atas kayak gini dan salah satu kelebihan trekking pole menurut saya itu lebih gampang diatur untuk ketinggian tiangnya. Dan ini cuma salah satu dari sekian banyaknya model top 10. Dan jadi saya ini cuma ngebagiin langkah pembuatannya aja ya teman-teman. Dan ini salah satu rekomendasi tipe top 10 kalau misalkan teman-teman camping atau berkegiatan di alam bebas yang istilahnya nggak banyak pohon. Salah satu alternatifnya teman-teman bisa bikin playsheet model top 10 kayak gini. Dan oke kita lanjut. Ini kita pasang tali ditarik ke belakang. Ini dari hole atau lubang yang kedua dari arah depan ya teman-teman. Kita tali untuk simpul talinya biasanya saya pakai simpul tali dasi menurut saya itu cukup simple. Lalu kita tarik ke belakang seperti barusan ya. Dan ini kiri kanan supaya lebih kuat menahan badai atau angin. Untuk talinya teman-teman juga bisa pakai tali prusik atau tali kur atau misalkan tali rapia atau misalkan apa ya benang nilon yang suka dipakai. Emang-emang atau mas-mas bangunan itu, itu juga bisa. Pokoknya bebas aja yang penting kuat. Dan jangan lupa untuk cek ulang keregangan tali dan pastikan tenda cukup kuat untuk menahan angin dan badai. Lalu setelah itu kita lanjut untuk pemasangan tali paling depan. Lalu kita tarik ke arah depan seperti ini. Ini supaya tenda semakin kuat dan semakin kokoh untuk menahan angin dan badai. Dan untuk talinya bisa diikat ke pasak tenda atau diikatkan ke pohon. Dan oh iya untuk tiang penyangga bagian atasnya itu diupayakan jangan tajam ya teman-teman. Supaya si tenda atau si plesitnya itu enggak sobek. Dan kita lihat ini untuk hasil akhirnya seperti ini ya teman-teman. Ini menurut saya cukup cepat untuk cara pembuatannya. Dan ini cukup untuk sekitar dua orang. Dan saya lupa ini untuk pasang-pasak bagian belakang. Harusnya dipasang-pasak lagi supaya lebih kuat. Dan teman-teman juga bisa menambahkan footprint atau alas tenda atau terpal supaya tidurnya atau istirahatnya lebih nyaman. Dan sedikit tambahan tiang untuk bagian belakang supaya si plesit atau si tenda itu tidak menyentuh atau tidak mengenai badan ketika kita istirahat. Dan saya ucapkan terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung. Buat teman-teman yang baru gabung juga terima kasih banget. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya. Dan wassalamualaikum. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.